Nah para teman-teman berjumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-temanku salam sehat salam sejahtera Semoga Allah selalu dipermudahkan rizki kepada kita semua amin ya robbal alamin Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah amin ya robbal alamin Nah baik teman-teman semoga kita sehat-sehat semua ya teman-teman ya Dalam segala aktivitas untuk mencarikan keberkahan ya Baik teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis Jangan di skip teman-teman Semoga ilmu yang teman-teman nonton nanti akan bermanfaat buat teman-teman kita semua Salam sejahtera Yuk kita ikuti videonya sampai dengan habis Nah para teman-teman Inilah hasil karya sendiri ya Yang dulunya kita beli seedling yang kecil-kecil Alhamdulillah sampai sekarang saat ini Sudah membesar ya teman-teman ya Sudah bisa membuahkan hasil Walaupun dia belum berbunga Insya Allah 85% kita sudah berhasil Menbuat dia Subur Anggrek kita Dari dia satu batang dua batang menjadi banyak teman-teman ya Baik teman-teman Kita kutip satu per satu ya Kita akan memperlihatkan Ini Nah para teman-teman Ini dia Coba teman-teman lihat Benar-benar ya Hasilnya bagaimana Ini yang indukannya Cuman dua batang Ini Yang anakannya Sudah mengelilingi pinggangnya ya Teman-teman ya Nah Jadi buat teman-teman Di saat musim hujan seperti ini Ini sekarang di tempat kita lagi musim hujan Teman-teman buat sungkup Sungkupan ya Beginilah cara perawatan anggreknya Jangan ditutupi habis Ya seperti ini Setengah saja para teman-teman Untuk terlindung dari Air hujan Kalau hujan di musim kemarau Tidak itu tidak masalah ya Nah Kalau sekarang ini Saat ini musim hujan Diguyur hujan Nah Perlindungannya harus dibuat seperti ini Sungkupan setengah Supaya Air hujan tidak langsung terkena di Anggreknya Dia cukup hawa dinginnya saja Dia merasakan dia sudah subur Teman-teman Lihat anggrek-anggrek kita Hitam jadinya ya kan Oke teman-teman Ini hasilnya Kita ulang kembali ya teman-teman ya Ini hasilnya bisa dibelah lagi nanti Di saat dia sudah Membesar Untuk saat ini Dia belum kuat Akarnya Dan juga belum kuat Batang-batang Ataupun Tunas-tunas baru Seperti ini Nih Dia belum kuat Untuk kita pisahkan Seandainya kita Memisahkan Dia akan mati Teman-teman Layu Jadi Kalau bahannya Seperti biasa Teman-teman Lumut sama Pakis ya Lumut sama pakis Ini yang kita beli Tiga batang Atau dua batang Yang hasilnya Lihat nih Ya Oke teman-temanku Kita lihat lagi Batangannya yang Sudah besar Yang sudah tinggi ya Nah Ini Sudah besar Sudah tinggi ya Teman-teman ya Sudah tinggi-tinggi semua Ini kenapa Tidak beranak Ya Kenapa Tidak beranak Dia Kalau Tidak beranak Berarti Dia Apa Utamakan Kesuburannya dulu Ya Kesuburan batangnya dulu Dia Tidak sama Semua Memang Ya Jadi Batangnya Lihat Gendut sekali Teman-teman Ini Bisa-bisa Dia akan Keluar bunga Ya Teman-teman ya Bisa-bisa Dia akan Keluarkan bunga Nih Lihat batangnya Ini Kalau mau Dipisahkan Sudah bisa nih Teman-teman Karena dia Sudah besar Ini Ya Oke Teman-teman Kita lihat lagi Perkembangan Yang lain lagi Ya Teman-teman ya Baik Disimak Sampai dengan Habis Teman-teman Jadi Tahu Bagaimana Anggrek-anggrek Itu bisa Subur Bagaimana Anggrek-anggrek Itu terlindung Dari Hujan Di saat Musim hujan Nah Lihat ini Ini Sudah berbunga Teman-teman Nah Ini Padahal Dia masih Di dalam Sidling Ataupun Botol Aqua Tetapi Walaupun Dia berbunga Dia mengeluarkan Anakan Juga Banyak Sekali Teman-teman Tetapi Dia sudah Mengeluarkan Bunga Syukur Alhamdulillah Kita Senang Melihatnya Karena Hasil Budidaya Sendiri Sebaik Mungkin Ataupun Puas Hati kita Teman-teman Ya Perawatannya Itulah Medianya Jangan padat Ya Teman-teman Medianya Jangan padat Kemudian Di saat Musim Hujan Itu Jangan Lupa Disemprotkan Amistar Top Bisa Ya Dengan Antrakol Bisa Ya Teman-teman Ya Jadi Buat Teman-teman Perawatannya Harus Dijaga Jadi Anggrek Anggrek Kita Akan Terus Subur Dan Sehat Dan Cepat Beranak Dan Cepat Berbunga Kita Akan Membuahkan Hasilnya Nih Lihat Mantap Kan Teman-teman Ya Anakannya Lihat Ya Baik Teman-temanku Ikuti Terus Videonya Sampai Dengan Habis Semoga Bermanfaat Ya Semoga Bermanfaat Kita Juga Ada Yang Menempelkan Di Papan Pakis Atau Di Batang Pakis Kecil Ya Yuk Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Bagaimana Cara Perawatannya Ikuti Terus Sampai Dengan Habis Teman-teman Nah Ini Teman-teman Ini Yang Kita Tempelkan Di Batang Pakis Kecil Ini Yang Kita Ikatkan Memakai Benang Jahit Ya Kita Tempelkan Langsung Ini Hasilnya Jadi Mudah Cara Perawatannya Tidak Susah Teman-teman Ya Mungkin Teman-teman Bilang Susah Cara Merawat Angrek Tidak Teman-teman Ya Tergantung Sama Kita Ya Tidak Ada Pekerjaan Yang Susah Yang Penting Kita Mau Alhamdulillah Tidak Menjadi Susah Akan Menjadi Mudah Ya Baik Teman-teman Lihat Ini Hasilnya Ini Tidak Kita Gunakan Media Yang Lain Cuma Kita Mediakan Dengan Batang Pakis Kita Tempelkan Kita Semprotkan Vitamin Ini Hasilnya Luar Biasa Teman-teman Oke Teman-teman Kita Lihat Lagi Ada Lagi Yang Beberapa Yang Kita Lihat Ikuti Nonton Dan Lihat Caranya Bagaimana Oke Teman-teman Nah Ini Teman-teman Ini Juga Kita Tempelkan Di Batang Pakis Ya Nih Yang Dasarnya Sudah Membusuk Sudah Hancur Tinggal Yang Ini Dia Juga Walaupun Sekecil Ini Kalau Bahasa Yang Kita Bilang Itu Kecil Kecil Cabi Rawit Ya Walaupun Kecil Dia Pedas Nah Teman-teman Luar Biasa Teman-teman Ya Oke Baik Teman-teman Kalau Buat Teman-teman Ingin Merawatnya Ataupun Ingin Mencoba Ya Sebelum Teman Mendapatkan Hasilnya Jangan Pernah Putus Asa Ya Yang Penting Terus Mencoba Dan Terus Dicoba Ya Akan Membuahkan Hasilnya Yang Luar Biasa Teman-teman Insya Allah Hasilnya Tidak Akan Mengecewakan Teman-teman Ya Baik Teman-temanku Silahkan Mencoba Salam Sukses Dari Saya Semoga Kita Semua Diberikan Kemudahan Rizki Dan Umur Panjang Dan Selalu Dilindungi Dari Segala Mara Bahaya Baik Teman-teman Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Tidak